Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain tes untuk backup, restore dan ini support di Android 12.1 atau 12.0 Jadi kalian bisa backup aplikasi plus data di game, sistem ataupun ROM kalian ya Kalau kalian mau backup buat jaga-jaga bisa dan tinggal restore ya Jadi kalau takut mungkin bisa backup dan restore biar jaga-jaga Oke, untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat aja di video ini ya guys Dan disini sementara aman, kita tes di Android 12 Nusantara Project ya, kita masih di ROM ini Aplikasinya universal, yang penting sudah ada akses root Kalau belum ada akses root mungkin kalian bisa install magisk sekalian, disarankan pakai magisk saja Tapi magisk yang terbaru 24.3 Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat di video ini sebelum kita lanjutkan Kita intro dulu guys, let's go Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes untuk Di sini kita tes aplikasi dari Migrate dan ini untuk backup dan restore aplikasi data dan games Aplikasi ya, games sama aplikasi kurang lebih hampir samanya Aplikasi plus data ya Bisa ROM juga bisa di backup Aplikasi sistem juga bisa di backup Aplikasi yang di install juga bisa di backup ya, bebas Yang penting memory atau internal atau mungkin kalau kalian simpan di SDK yang penting muat aja ya size-nya Oke, dan disini kita akan cobain di Android 12 L atau 12.1 yang sebelumnya kita tes di Android 12 Oke oke aja, gak ada masalah Dan kali ini kita tes di Android 12 L versi 4.5 Nusantara Project ya Oke, mudah dan aman, gak ada kendala dan kita mau tes bentar ya Mungkin pakai akses root ya, disini tapi cuma kita tesnya dulu Kita install, Migrate Kita disini buat tes aja dulu ya Oke, ini aplikasinya Migrate Dan kita lihat ya, buka dulu Selamat datang di Migrate, kita klik next Jadangkan, oke bisa di backup Pesan, kontak, log panggilan, keyboard, status ADB Oke, sistem berarti Flashing dengan ROM ya Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Oke, disini sudah masuk di home nya Disini ada beberapa pilihan ya Misalkan kalian bisa flash Disini ada pilihan dari aplikasi Terus ada TWRP Dan restore by flasher ya Disini untuk cadangkannya via aplikasi Dan pulih restore nya via Via TWRP Dan bisa via by flasher ya Bebas Kalau flasher mungkin ada aplikasinya via flasher namanya Cuma biasanya saya pakai via TWRP Biasanya apa nih ya Biasanya kalau di backup atau dicadangkan Jadi file dengan format yang bisa di flash di TWRP biasanya Soalnya dibilang pulihkan di TWRP guys Jadi kayak gitu Nah, kalian bisa masuk ke TWRP Hapus data Oke, clean flash Maksudnya kalau kalian flash ROM baru dengan GAPS Oke, kalau ROM backup-an yang gak ada GAPS Kalian flash GAPS-nya sekalian Flash root disarankan magis ya Oke, mantap guys Oke, kayak gini Langkah-langkah untuk restore nya Dilihatin Oke, setelah flashing nya Sukses Kalian restart dan dia masuk ke bagian registrasi awalnya Langsung kalian tinggal pulihkan data Oke, langsung Nanti muncul notifikasi Pulihkan data ya Restore app dan data Oke, untuk SMS Semua yang di ano Oke, dan selesai ya Kayak gitu untuk di Untuk di apa namanya Restore nya Jadi kalian tinggal Backup dulu Dan nanti di via TWRP Di restore nya Kayak flashing biasa ya Dan kita lihat disini Untuk di Oke, kita izinkan akses Oke, ternyata harus di Route dulu Pantes dibilang disini Jadi kita mau cobain Tapi sekilas Ini aman ya Di Android 12 L ini tetap bisa jalan Tapi kalau kalian lihat dari sini Kalian seharusnya sudah paham ya Kalian tinggal Backup Dan tinggal Hapus data Kalau perlu ya Kalau nggak perlu Ya sudah Kalau ROM yang sama Ya nggak perlu Hapus data sebenarnya Oke, tapi kalau kalian Mau restore kembali Aplikasi sama datanya Berarti harus di Clean flash ya Karena nanti Ujung-ujung Mau dibalikin Pemulihan aplikasi Dan datanya disini Tapi kalau kalian Tanpa aplikasi dan data Mungkin nggak perlu Clean flash ya Jadi kalian bisa pilih Salah satu Kalau kalian Clean flash Mungkin kalian harus Restore aplikasi dan data Tapi kalau Kalian nggak Clean flash Jadi kalian nggak perlu Back Itu restore aplikasi dan data Tergantung Kondisi ya Kadang ada HP yang mungkin Harus clean flash Biar bisa Ada yang nggak ya Tergantung kondisi Dan ini kita mau tes Buka back up Tapi mau nge-back up Tapi nggak bisa Karena akses rootnya Nggak ada ya Oke, disarankan Kalian memang harus Akses root Tapi disini Kita nggak lagi Pakai root ya guys Disini root kita Pakai rootnya Lagi off Sayang banget ya Lagi nggak pake Padahal kita sebelumnya Pakai versi 24 Semenjak kita update Itu kita belum Sampai sekarang Belum flash root lagi Next lah kita flash Kita sekilas review Migrate ini ya Dan ini Non google Beda Masih versi beta Belum versi Versi Stabilnya Belum ada ya Saya cek di playstore Ini yang terbaru Belum ada update-an lagi Oke Gitu doang Review singkatnya Guys ya Jadi untuk Di migrate ini Disini android 12 L Bisa kebuka Nggak force close Nggak ngelag-ngelag Kalian bisa Oke Kalau mau restore By flasher Ini kalian tinggal Download Aplikasi flasher Migrate flasher Ya gitu Dan ini referensi Oke Oke Buat yang suka Video Jangan lupa Like, share, dan subscribe Buat yang mau coba Bisa cek Deskripsi See you next video Guys Jangan lupa Terima kasih.